Kepala Staff Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudho Margono menjelaskan bagaimana kondisi kapal KRI Nanggala 402 setelah dinyatakan tenggelam pada Sabtu 24 April 2021. Pihaknya mengatakan bahwa kondisi KRI Nanggala 402 terbelah menjadi tiga bagian. Fakta tersebut didapatkan berdasarkan pantauan dari KRI Rigel. Kepala Staff Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudho Margono menuturkan tiga bagian dari KRI Nanggala tersebut. Di antaranya adalah bagian yang terlepas dari bagian utama kapal. Kemudian ada pula bagian belakang kapal yang tak berbadan tekan serta bagian horizontal dan juga vertikal. Yudho menjelaskan terbelahnya kapal didapatkan berdasarkan pantauan dari KRI Rigel. Pada minggu 25 April 2021, sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian tengah, KRI Rigel berhasil mendapatkan kontak bawah air dignifikan di sekitar posisi pertama tenggelamnya KRI Nanggala 402. Kontak tersebut berada pada kedalaman 800 meter. Lantaran kemampuan ROV KRI Rigel hanya mampu di sekitar 800 meter, maka selanjutnya diidentifikasi oleh MV Swift Rescue pada pukul 7.37 waktu Indonesia bagian tengah. Sampai akhirnya ROV Singapura mendapatkan kontak visual tepatnya berada di kedalaman 838 meter. Dalam konferensi pers tersebut, Yudho juga turut memperlihatkan gambar adanya perlengkapan keselamatan awak KRI Nanggala 402. Kemudian juga diperlihatkan badan kapal KRI Nanggala 402, lalu nampak juga bagian kemudi vertikal KRI Nanggala 402. Sebelumnya panglima Tenimar Sekal Hadi Cahyanto memastikan bahwa seluruh awak kapal selam KRI Nanggala 402 telah gugur sejak hilang di perairan laut utara Bali pada Rabu 21 April 2021. Hal ini berdasarkan bukti otentik yang ditemukan seperti kemudi vertikal belakang, jangkar, dan bagian luar badan tekan. Kesimpulan tersebut disampaikan oleh Marsikal Hadi Cahyanto dalam rilis perkembangan pencarian para awak KRI Nanggala 402 pada minggu 25 April 2021.